Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel Youtube Bola Bung Binder hari ini teman-teman saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persela Lemongan versus Arema FC yang berakhir untuk kemenangan Arema FC dengan skor 0-1. Ini adalah kemenangan ke-6 bagi Arema FC dengan skor 0-1 dari 13 total kemenangan yang telah mereka raih di Liga 1 sejauh ini dari 22 pertandingan. Hanya satu kali kalah teman-teman, tahun lalu di bulan September lawan PSS Leman dan ada beberapa pertandingan lainnya berakhir dengan hasil draw. Untuk sementara Arema FC berada di peringkat nomor 1, selisih poinnya dengan Bayangkara FC juga tidak begitu jauh, kemudian ada juga Persib Bandung dan juga Bali United, ada juga Persebaya Surabaya. Jadi kalau kita cermati bahwa papan atas Liga 1 musim ini sangat amat ketat, tapi bukan saja di papan atas teman-teman, di papan bawah juga sangat amat ketat. Contohnya Persela Lamongan, Persipura Jaepura, Persiraja Banda Aceh, Persik Kediri, mereka semua masih bersaing untuk bisa keluar dari zona degradasi, masih ada juga Barito Putra. Jadi terlihat bahwa musim ini akan sulit untuk diprediksi, tim mana yang akan menjadi juara dan juga tim mana saja yang akan degradasi ke Liga 2. Dan kita juga bisa melihat beberapa tren yang terjadi di Liga 1 musim ini, salah satunya adalah gol yang sering dihasilkan menjelang pertandingan berakhir di masa injury time atau juga di 1-2 menit sebelum waktu normal itu berakhir. Kemudian ada juga tren di mana para pemain lebih sering mencetak gol dari situasi bola-bola mati. Jadi memang ini Liga 1 yang berbeda, plus terlihat skema permainan dari tim itu bisa berubah-rubah dari setiap pertandingannya. Contohnya dari Arema FC, ada pertandingan yang Arema akan bermain all out, total bermain terbuka, untuk bisa cepat mencetak gol dan meraih kemenangan. Ada juga pertandingan yang Arema FC mengandalkan quick counter attack. Sedangkan Persela Lamongan adalah salah satu tim yang sebetulnya efektif bermain ball possession. Tapi kesulitan dari Persela Lamongan ini adalah untuk menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Sebetulnya secara permainan tim ini tidak mengecewakan teman-teman. Apalagi setelah sekarang dilatih oleh Jafri Sastra, tapi finishing itu sangat penting. Ada contoh juga kan di pertandingan ini. Sebetulnya jika Aljaberi bisa menyelesaikan peluang yang dia dapat di menit ke-30, ya mungkin jalan ceritanya dari pertandingan ini berbeda. Dia sudah berada di dalam kotak penalti, sudah berhadapan atau tidak jauh jaraknya dengan Adilson Maringa. Tapi justru eksekusinya gagal membuahkan gol. Padahal itu adalah peluang terbaik bagi Persela Lamongan di babak pertama. Selain juga ada peluang dari Gianzola dari jarak jauh. So it was a good match. Bagi saya pertandingannya berjalan seru karena kedua tim bermain dengan tempo tinggi. Kedua tim menginginkan 3 poin. Arema FC untuk bisa kembali berada di peringkat nomor 1. Karena di match sebelumnya bayangkara FC berhasil meraih kemenangan lawan Barito Putra. Kemudian Persela Lamongan ingin meraih kemenangan agar bisa menjauh dari zona merah. Saya ingin dulu memberikan informasi dari line-up kedua tim. Sangat penting kita juga melihat line-up dari kedua tim ya teman-teman ya. Yang pertama tentu line-up dari Persela Lamongan. Dwi Koswanto sebagai penjaga gawang. Penjaga gawang yang senior dan menurut saya penampilannya sangat bagus di match ini. Kemudian ada Valentino Telaubun. Pemain senior lain yang berada di posisi fullback. Ada Sharif Vijayanto. Kemudian ada Ricky Akbar Ohurela. Ada Demerson. Jadi Sharif dan Demerson sebagai centerback. Valentino di sebelah kiri. Ricky di sebelah kanan. Gian Zola di tengah. Guilherme Batata. Riyadno Abiyoso. Dan Muhammad Nur Iskandar. Di depannya ada Malik Risaldi. Dan juga Selwan Aljaberi. Ya Nur Iskandar juga sering maju ya. Sepertinya Nur Iskandar ini bermain di sektor wing. Kemudian dari Arima FC. Carlos Fortes sebagai ujung tombak. Top scorer dari Arima FC dengan total 11 gol. Mencetak gol di pertandingan sebelumnya lawan Persipura Jayapura. Kus Hedia Hariyudo. Rian Kurnia salah satu pemain baru yang gabung di putaran kedua. Sebelumnya bermain untuk Sulut United. Dendy Santoso what a player. Saya suka permainan dari Dendy Santoso. Jujur saya melihat bahwa Dendy ini adalah penyeimbang ya. Walaupun memang dia bermain lebih banyak di sektor wing. Tapi pemain ini jarang kehilangan bola. Sandi Dharmasute salah satu pemain yang menurut saya merupakan perekrutan terbaik untuk Arima FC. Meskipun dia masuk di putaran kedua. Karena dia memberikan tambahan tenaga di lini tengah. Apalagi di match ini. Rian Kurnia tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu kuning. Ada Jayu Sariono. Jadi artinya Arima FC bermain dengan dua breaker di lini tengah. Di belakang ini memang adalah format pemain inti ya. Di belakang untuk Arima FC. John Alvarizzi. Bagas Adi Nugroho. Sergio Silva. Dan juga Rizky Dwi Febrianto. Di penjaga gawang of course Adilson Maringa. Adilson Maringa salah satu penjaga gawang dengan performa terbaik di Liga 1 musim ini teman-teman. Sebelum pertandingan lawan Persela Lamongan. Adilson telah mencatat total 10 clean sheet. Dari 19 penampilannya. Sayang di pertandingan ini dia tidak bisa bermain full. Namun penjaga gawang yang masuk menggantikan Adilson Maringa. Teguh Amiruddin juga bermain baik. Dan Teguh juga sebelum pertandingan ini. Telah dua kali mencatat clean sheet dari dua penampilannya. Jadi memang terlihat bahwa Arima FC punya squad dengan materi pemain yang merata. Dari jalannya pertandingan memang tampak jelas. Para pemain dari kedua tim ingin mencetak gol cepat. Maka itu walaupun para pemain Arima FC keluar menyerang. Itu juga diladeni oleh para pemain Persela Lamongan. Cuma bedanya bahwa para pemain Arima FC lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap. Sedangkan Persela Lamongan lebih sering menyerang di tengah. Karena ada pemain seperti Guilherme Batata dan juga Gian Zola. Ini dua ini kan sebetulnya adalah kreator serangan. Perbedaannya bahwa dua pemain ini bermain sedikit ke dalam. Karena sepertinya taktik dari coach Jafri Sastra itu bermain compact. Bermain compact itu artinya apa? Menaruh sebanyak mungkin pemain di tengah dan melakukan counter secara cepat. Dari Arima FC total all out. Mereka ingin mencetak gol secara cepat. Dan terlihat berkali-kali para pemain Arima FC itu melakukan pergerakan dari sektor kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Yang ditempati oleh Ricky Akbar Ohorella. Jika saya tidak salah Ricky juga pernah bermain untuk Arima FC ya. Jika saya tidak salah tuh saya sudah lupa. Tapi sudah lama dia bermain untuk Arima. Artinya memang Ricky ini jatuh bangun di menit-menit awal. Dan yang selalu melakukan serangan itu salah satunya adalah John Alfaridzi. Bahkan dia terlihat bermain sebagai wingback. Memang kita melihat bahwa dari alur serangan para pemain Arima FC lebih cepat melakukan pergerakan ke pertahanan dari Persela Lamongan. Tapi sulit juga untuk bisa menciptakan peluang on target. Karena para pemain Persela di lini pertahanan ini juga cukup tangguh teman-teman. Sharif, kemudian Demerson. Ketika pemain di lini tengah itu kesulitan untuk mengatasi pergerakan dari para pemain Arima FC. Baru salah satu center back ini akan cepat naik. Untuk menutup ruang gerak dari pemain Arima FC tersebut. Maka itu kita melihat bahwa pemain dari Arima FC seperti Sandi Sute dan juga... Siapa saat lagi? Jayus Haryono lebih banyak berada di tengah untuk juga duel dengan para pemain Persela Lamongan. Maka itu cukup banyak pelanggaran yang terjadi. Terutama di lini tengah dari permainan. Dan memang terlihat bahwa Arima FC lebih banyak mengancam. Peluang dari Carlos Fortes ya dua kali sebetulnya yang satu sih cukup lemah. Yang kedua dari tepi kotak penalti. Ada juga umpan dari Skidwi dari... Apa itu? Tendangan bebas yang sayang tidak bisa diterima oleh John Alvarizzi. Tapi sebetulnya ya peluang terbaik itu didapat oleh Persela Lamongan. Dari Selwan Aljaberi kan ketika ada kerjasama dengan Nur Iskandar. Sayang sekali dia tidak bisa konversikan peluang itu menjadi gol. Jika itu gol ya tentu itu akan memberikan confidence kepada para pemain Persela. Tapi permainan Persela ini rapat dan padat. Jadi tidak mudah juga untuk para pemain Arima FC menciptakan banyak peluang. Di babak pertama. Yang saya catat hanya dua peluang. Itu pun dari Carlos Fortes. Dari Persela itu dia selain dari Aljaberi ada juga peluang dari Gianzola dari jarak jauh. Memasuki babak kedua. Nah saya hanya menunggu nih apakah kedua tim ini bisa bermain tetap dengan tempo tinggi. Karena permainannya itu kan tempo tinggi di babak pertama. Pasti menguras tenaga para pemain. Ternyata masih bermain dengan tempo tinggi teman-teman. Nah satu ya yang saya mencatat nih pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Almedia ini cukup bagus. Dia menarik keluar Rian Kurnia. Karena Rian itu tidak berkembang. Di sektor wing sebelah kiri bagi Arima FC. Maka itu John Alvaridzi mau gak mau harus ikut mendukung serangan hingga ke depan. Pada saat Genta masuk. Genta ini adalah pemain yang lebih banyak berani menguasain bola. Lebih banyak nahan bola. Dan umpan-umpannya juga cukup akurat. Dia salah satu pemain muda loh ya. Di Arima FC kan. Yang apa yang saya baca beritanya. Dia dipanggil juga ke squad timnas U23 kan. Di pemusatan latihan ya. Jadi memang ada beberapa pemain Arima FC juga yang dipanggil. Ke squad U23. Dan ketika Genta masuk memang terlihat permainan dari Arima FC lebih kreatif. Sandi Dharmasute almost scored a goal. Luar biasa. Tenangan dari Sandi Dharmasute. Dan juga save yang cemerlang dari Dwi Kuswanto. Kemudian Carlos Fortes mendapatkan peluang. Carlos Fortes lagi yang mendapatkan peluang. Dan kemudian kita melihat bagaimana para pemain dari Persela Lamongan itu juga berkali-kali coba untuk melakukan quick counter. Beberapa kali para pemain Persela itu bisa melakukan counter. Tapi sulit untuk menerobos lini pertahanan dari Arima FC. Nah artinya memang lini pertahanan dari Arima FC ini cukup tangguh. Dan itu juga bisa dibuktikan dari rekord defensive. Sejauh ini Arima FC baru kemasukan 13 gol. Salah satu yang paling sedikit selain tentunya Persib Bandung. Dan banyak clean sheet juga. Seperti di pertandingan ini kembali clean sheet. Dan memang terlihat bahwa para pemain Arima FC coba untuk bisa menarik keluar para pemain Persela. Nah bagaimana caranya? Kemudian ada lagi pergantian pemain. Seperti Hamza ya. Tito Hamza yang masuk menggantikan Sandi Dharmasute. Sandi memang bermain baik tapi sepertinya ada counter strategi dari Coach Almeda. Memainkan pemain yang punya naluri ofensif yang lebih baik lagi. Karena Arima butuh gol. Dan ternyata VB IK juga masuk. Ketika VB IK masuk berarti ada lebih banyak pemain yang akan melakukan penyerangan dari sektor wing. Dari Persela juga ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan untuk penyegaran. Dan saya menarik juga melihat Wilkson ini masuk menggantikan Aljaberi. Tentu saya mengira bahwa Persela juga ingin mencetak gol. Tapi ketika Dendi ditarik keluar memang saya sudah feeling sih. Wah ini pergantian tactical switch nih. Karena Ridwan juga adalah pemain yang berani melakukan pergerakan cutting inside. Itu yang sebetulnya diperlukan Arima FC. Karena jika teman-teman perhatikan. Tidak banyak pemain dari Arima FC yang bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Persela. Itu dibutuhkan. Jika itu bisa dilakukan tentu akan lebih sering mengancam gawang dari Dwi Kuswanto. Dan akhirnya Ridwan mendapatkan umpan dari Rizky Dwi. Umpan yang sangat bagus karena Rizky Dwi itu bisa membaca pergerakan dari Ridwan. Yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan Ridwan jelas itu melakukan shooting bukan memberikan crossing. Dia mengarahkan bola ke tiang jauh ke pojok kanan atas. Posisi penjaga gawang Dwi Kuswanto untuk mencetak gol perdananya. Bagi Arima FC di musim ini dan sekaligus membawa Arima FC meraih kemenangan. Persela memang fight luar biasa di pertandingan ini. Tapi pada akhirnya karena ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Almeida. Itu membuat permainan dari Arima FC tetap stabil dalam urusan melakukan serangan. Dan akhirnya Arima bisa mencetak gol. Jadi Arima ini adalah tim yang paling efektif mendapatkan poin teman-teman. Maka itu mereka untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1. Maka itu kalahnya juga baru 1 kali. Jadi jika tim yang memang konsisten mendapatkan poin. Tentu tim itu punya peluang besar untuk menjadi juara. Ya walaupun memang kita lihat juga Arima banyak memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Ya itu gak masalah sih sebetulnya. Karena sejauh dari pengalaman saya bahwa lebih baik itu menang 1-0. Daripada menang 2-3-0 dalam 1 game kemudian di next matchnya itu kalah. Jadi Almeida ini coba untuk mempertahankan momentum. Momentum positif. Momentum positif itu berarti mengoleksi poin sebanyak mungkin. Dan Coach Almeida bisa melakukan beberapa pergantian yang efektif. Ya karena memang materi pemain dari Arima FC itu merata teman-teman. Sedangkan untuk Persela Lamongan. Sebetulnya saya melihat tim ini punya potensi untuk tetap bertahan di Liga 1 musim ini. Mereka punya peluang. Jelas punya peluang. Tapi yang penting adalah penyelesaian akhir. Main sudah bagus. Sudah menyulitkan para pemain Arima FC. Beberapa kali juga memenangi duel di lini tengah. Tapi ketika mendapatkan peluang perlu mencetak gol. Apalagi lawan tim Papanata seperti Arima FC. Nah disitulah kita melihat kunci kemenangan dari Arima FC. Bahwa strategi dari Coach Almeida tetap stabil. Hingga pertandingan berakhir. Dan tren kembali terjadi bahwa ada gol yang tercipta menjelang pertandingan berakhir. Bahkan di final minute. Yang dihasilkan oleh Ridwan Tawainela. Memang di awal musim terlihat ya. Sulit bagi Arima FC juga untuk meraih kemenangan. Karena pemain asingnya baru semua. Ada beberapa pemain baru lainnya. Pelatihnya juga baru. Tentu tidak akan begitu cepat bagi para pemainnya untuk memahami konsep permainan dari Coach Almeida. Dan ternyata konsep permainannya itu mengandalkan passing and pace. Passing itu artinya mengoper bola secara cepat. Pace itu artinya mengandalkan kecepatan. Maka itu teman-teman perlu perhatikan bahwa secara tiba-tiba para pemain Arima FC itu bisa meningkatkan akselerasi mereka. Itu yang bisa mengejutkan para pemain dari lini pertahanan dari tim lawan. Nah disitulah kuncinya dari Arima FC. Ini tim yang biasa beradaptasi dengan taktik sesuai dengan lawan yang mereka hadapin. Jadi ketika lawan yang tangguh ya tentu akan bermain lebih rapat lagi di belakang. Tunggu momen. Mencari momen. Mencari celah di pertahanan tim lawan. Baru akan melakukan serangan. Ketika lawan tim yang berada di papan tengah atau papan bawah ya tentu akan keluar all out. So far so good for Arima FC dan Liga 1 semakin ketat. Persaingan dari Papanata. Saya sendiri belum bisa memprediksi kira-kira tim mana yang punya peluang besar untuk menjadi juara. Karena masih ada PRC Bandung. Masih ada bankara FC yang bisa menang di masa injury time kan. Melalui gol dari Herman Zumafo. Kemudian masih ada PRC Bandung. Masih ada Persebayor Surabaya. Bahkan menurut saya Bali United pun masih punya peluang untuk menjadi juara. Kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga 1. Dan bagi teman-teman yang punya counter analisa. Silahkan bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Karena hingga hari ini jumlah subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 345 ribu. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Itu dia teman-teman screenshot dari total subscribers. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. No hate, only football. Salam sepak bola.